Halo guys, jadi gue kali ini lagi ada di Pepea Blood Village Nah sekarang ada beberapa hal yang gue lakukan di Blood Village ini Salah satunya yaitu potong rambut Mau lihat seperti apa gue jadinya Ikuti terus gue Oke Oke guys, gue habis potong rambut dan sudah cukup rapi ya dari sebelumnya Kali ini gue banyak waktu, jadi gue akan coba jalan-jalan ke beberapa tempat Gila, kita akan coba jalan-jalan ke tempat Gila, kita akan coba jalan-jalan ke tempat Gila? Nah guys, ada satu hal yang paling gue bahas disini Yaitu kenapa kita akan coba jalan-jalan ke tempat Selalu harus berpakaian rambut Ada beberapa yang harus kita ketahui Kalau pakaian yang kita gunakan itu akan memberikan informasi kita terhadap orang lain So, orang lain dapat mengetahui kepribadian kita bahkan sampai dengan penghasilan kita Keluarga kita seperti apa, sifat pribadi kita seperti apa Itu hanya dengan melihat pakaian kita saja Nah, kalau yang tadi gue lihat disini ada orang-orang yang berpakaian rapi menggunakan pakaian yang nyaman saja Dan itu dapat menunjukkan informasi Informasi penting terhadap diri mereka atau pada orang lain hanya dengan melihat apa yang mereka gunakan Tidak hanya itu, kalau kita lihat di toko-toko Di toko-toko seperti Gramedia, di toko-toko seperti store baju lainnya Pegawai-pegawai mereka akan menggunakan pakaian yang serupa Atau pakaian yang mereka gunakan adalah sama Itu menjawab kenapa mereka harus menggunakan pakaian-pakaian seperti itu Karena itu menunjukkan bahwa mereka adalah pegawai dari sana, dari tempat itu Identiknya mereka terkadang mempunyai warna yang sama Ada juga yang mempunyai lambang yang sama di baju mereka Ada juga yang mempunyai corak yang sama dengan logo mereka Logo-logo itu ditaruh di baju mereka Dan itu menunjukkan bahwa kita berbeda dengan mereka Bahwa mereka ada kerja di sana dan kita ada seorang customer Gue gak ngebayangin, gue gak usah ngebayangin kalau kita semua Pakaian kita sama dengan orang-orang yang ada di sana Mungkin kita gak tahu yang mana customer, yang mana lagi penjual Kita gak tahu yang mana yang pastinya membuat kita harus melakukan apa Kita gak tahu Mau pesen kemana gak tahu Karena baju kita sama orang-orangnya seperti orang-orang customer Seperti yang kita lihat Ini adalah pegawai-pegagian ini Mereka mempunyai pakaian yang sama Yang menunjukkan bahwa mereka adalah pegawai dari Socket Yang menunjukkan bahwa mereka Nah guys, gak cuma hanya pakaian kita saja harus diperhatikan Namun beberapa hal juga yang harus kita perhatikan Seperti gaya rambut, kacamata yang kita gunakan, sepatu yang kita pakai Bahkan dengan pakaian-pakaian yang kita gunakan Jika kita biasanya menggunakan pakaian Wah, ada temen gue nih Hehehe Hehehe Si Sob nih Nah biasanya kalau kita pakai pakaian yang formal Itu ada Biasanya kita akan bersifat mematuhi peraturan Orang-orangnya sangat tegas dan mereka cukup dengan melihat Dan mereka cukup tegas dalam melakukan berbagai hal Mereka sangat teliti dan tidak ingin sedikitpun melakukan kesalahan Mereka sangat selaten Nah guys, hanya itu yang bisa gue sampaikan sampai saat ini Semoga ini bermanfaat untuk kita Sampai jumpa di next video Thank you